Kami KBN KPK dan SEGEN termasuk dengan seluruh pejabat kultural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar karena kita bekerja. Saya pastikan bahwa KPK sebagai mana arahan Presiden kita pegang teguh dan kita tindak lanjutin dengan cara koordinasi, komunikasi dengan MENPAN dan Kepala Bikari. Termasuk juga dengan kementerian lain. Karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kita tindak lanjutin. Tetapi menyinak lanjutinnya tidak bisa dengan satu jaringan. Tidak bisa hanya KPK. Karena terkait dengan kementerian lembaga lain. Ada MENPAN, ada KUMHAM yang mengatur regulasi. Ada Komisi Aparatur Sipil Negara. Ada Lembaga Amnistrasi Negara. Ada MENPAN-RB dan ada BKN. Inilah yang kita kerja samakan. Dan kami mohon maaf tidak ingin mendahului keputusannya. Tetap yang pasti hari Selasa kita akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK. Rekan-rekan kami, adik-adik saya. Bagaimana proses lanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain. Karena itu kami tidak berani memberikan respon sejak awal. Karena kami harus bekerja bersama-sama kementerian dan lembaga. Terima kasih telah menonton!